Salam sahabat semua, kali ini kita akan bicara banyak tentang tema yang mungkin belum pernah saya bahas sebelumnya. Kita bicara tentang Kota Layak Anak. Nah apakah itu Kota Layak Anak? Kota Layak Anak adalah kota atau kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan pelindungan anak. Secara klaster, maka Kota Layak Anak dibagi dalam 5 klaster. Klaster pertama adalah hak sipil dan kebebasan. Klaster kedua, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Lingkungan ketiga, kesehatan dasar dan kesejahteraan. Lingkungan keempat, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya. Dan klaster kelima, perlindungan khusus. Nah untuk itu saya akan mengajak sahabat semua untuk bisa melihat secara dekat bagaimana Kota Layak Anak ini diperjuangkan dimulai dari kecamatan Layak Anak seperti yang dilakukan oleh Kabupaten Aceh Besar. Nah untuk itu kita akan datang langsung melihat bagaimana peran-peran yang dilakukan oleh orang-orang yang berkomitmen dalam pengembangan Kota Layak Anak melalui kecamatan Layak Anak ini yang bisa juga menjadi kontribusi yang sangat positif. Nah kali ini kita akan bertemu dengan para pengelola masjid yang akan menjadikan masjid mereka menjadi masjid ramah anak. Yuk kita sama-sama ngobrol dan juga sama-sama melihat apa aktivitas saya bersama mereka di sebuku Inspiring Like a Book. Education Knowledge Books Review Inspiration Interview Hendra Shah Official Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat semua ketemu lagi dengan saya Hendra di Hendra Shah Official dan di konten sebuku Inspiring Like a Book kali ini kita akan menuju ke kota salah satu tempat ya di Aceh Besar itu berada di Sibreh di kota Sibreh dan nanti saya akan bertemu dengan sekitar 30 pengurus masjid di Aceh Besar dan akan memberikan training kepada mereka bagaimana mengelola konsep, strategi, dan komunikasi yang baik untuk melibatkan anak-anak dalam rangka mereka membangun kecamatan layak anak yang ada di kota Aceh Besar dan tentu saja dimulai dengan kegiatan-kegiatan yang berbasis masjid. Nah kita tahu sekarang bahwa Indonesia ini sedang menerapkan kota layak anak tapi kota layak anak tentu harus dikontribusi dengan kecamatan layak anak ya kecamatan layak anak baru akhirnya nanti menjadi kota layak anak dan juga provinsi layak anak dan banyak sekali indikator di sana agar bisa terpenuhi sebagai kecamatan layak anak dan juga kota layak anak ada checklist-checklist yang harus dipenuhi salah satunya adalah memberdayakan masjid dengan konsep ramah anak dan untuk itu nanti kita akan ngobrol training dengan mereka dan akan tanya jawab dan sangat senang sekali tentunya ini adalah kesempatan yang luar biasa bagi saya kenapa? karena di masa pandemi COVID-19 ini ada sesuatu hal yang saya pikirkan bagaimana caranya tetap bisa berkontribusi dan bermanfaat untuk kemasalahan umat terutama masyarakat yang memang perlu kita support dan kita bantu dan untuk itu saya akan sangat berterima kasih atas kesempatan diberikan sebagai salah seorang fasilitator untuk kota layak anak dan inilah perjalanan saya menuju ke Sibreh Kabupaten Aceh Besar selamat menikmati ternyata ada konteks yang positif ketika kita membangun banyak hal di sekitar kita kalau kita belum memaafkan diri kita dan lingkungan kita kita tidak akan bisa serta-merta menjalankan aktivitas itu dengan serius dan tenang betul Pak ya? apakah memaafkan itu ada kaitan dengan apa yang kita makan? misalnya kita orang Aceh yang makanannya daging kebanyakannya tidak ada kaitannya sama sekali memaafkan itu identik dengan bagaimana kita mengelola emosi kita kenapa ini penting saya sampaikan Bapak dan Ibu semuanya Abang dan Adi karena untuk membangun sesuatu yang besar di negeri ini kita harus menyentuh dengan cara-cara yang berbeda contohnya Pak yang tadi itu persentasenya paling besar itu adalah anak-anak yang secara tidak langsung berada di rumah kita di tetangga kita di sekitar kita semuanya yang perlu diperjuangkan agar mereka bisa menjadi pemimpin masa depan seringkali begini Pak pegang ini jangan pegang itu jangan ke situ itu tajam itu ini selalu jangan-jangan tapi jarang misalnya saya tidak mau memberikan pengajaran merti kata ini yang benar enggak sama-sama kita sharing dari pengalaman ini kembali ke Joko Karian tadi Pak sudah mulai dari kecil Bu dilibatkan jadi ada satu hari di mana hari itu memang harinya anak-anak di situ di mana hari anak-anak hari Jumat Pak anak-anak tidak perlu enggak boleh kita ponis Pak ini udah 9 tahun enggak bisa halib bata kan suka begitu tuh ini huruf hijaiya enggak bisa enggak mau berkumis juga anak-anak enggak mau datang dia cintai sayangi dia orang menikah tujuannya untuk meneruskan keturunan punya anak kenapa dibentak-bentak kenapa dimarah-marahin jangan cuma sama anak kita Pak coba melatih kelembutan hati di TPA itu para pengajarnya ustazah-ustaznya kepada anak yang lain sayang apalagi kepada anak sendiri memberikan contoh yang baik kepada anak orang insya Allah bisa mempraktikannya pada anak sendiri sempat semuanya tadi itu saya udah selesai memberikan presentasi di acara di kecamatan yang ada di Sibre Kabupaten Aceh Besar dan happy sekali senang sekali Alhamdulillah saya bisa membersamai para orang tua kemudian juga para pengurus-pengurus takmir masjid yang ada di Kabupaten Aceh Besar dan ada 30 orang mereka sangat excited sekali banyak yang sudah senior tapi dedikasi mereka untuk tetap membangun masjid yang sangat ramah anak itu luar biasa dan saya bersyukur sekali bisa mendapatkan kesempatan itu dan banyak hal tadi kita juga tanya jawab ngobrol dan mudah-mudahan ini juga bisa menjadi salah satu kasanah pengetahuan bagi mereka dan menjadi feedback bagi saya sendiri bahwa kita perlu terus berjuang untuk membuat masa depan anak-anak akan lebih baik lagi dan kita bisa memulainya dari mengelola manajemen masjid yang ramah dengan anak nah sahabat semua saya ingin ingatkan pada sahabat semua agar tetap terus semangat menjalani aktivitas dengan menjaga protokol kesehatan yang baik mencuci tangan distancing social distancing dan juga bisa terus menjaga kesehatan kita terutama kesehatan mental kita juga nih karena kita sedang bekerja di situasi yang mungkin cukup tidak baik-baik saja sekarang tetap semangat dan jangan lupa terus berkarya dan wujudkan mimpi-mimpi Anda mimpi-mimpi kamu semua untuk bisa menjadi kenyataan bermanfaat bagi orang banyak bagaimana mestinya sampai ketemu lagi di Endasya berikutnya tentu saja di program Sebuku Inspiring Like a Book saya Indra pamit sampai ketemu kapan-kapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati